Gara-gara waktu gue terima komen soal introspeksi itu, sebenernya yang tadi gue ceritain itu, tapi efek gue ampe gue kayak, kayak gue quit nih, gue quit nih, gitu. Tapi ternyata enggak, gue tetap. Nah, itu kan harus yang bener-bener cintanya ampe mati kan, kalau lu cuma karena puasar, jelek loh karyanya, udah lu pasti selesai, buang-buang waktu. Yo, welcome back bersama gue, Bill Mugdor di Art Corridor. Hari ini kita bakal podcast sama salah satu seniman street artist cewek, yaitu Bunga Fathia. Dia adalah salah satu founder of Ladies on the Wall. Ladies on Wall. Oke, kita langsung aja sambut Bunga. Halo. Hai Bunga. Apa kabar? Baik, baik, baik. Sehat. Sehat. Ini seniman, ini by the way, gue kasih tau background ceknya dulu, Bunga ini lagi keadaannya, alhamdulillah lagi hamil ya Bunga? Iya, betul. Walaupun gak kelihatan, tapi dia lagi hamil dan kemarin, gue baru kesan ngobrol-ngobrol, langsung aja. Kemarin, kayaknya dia masih berkarya. Oh iya, kebetulan kemarin masih naik-naik denteng. Serius? Dua hari lalu, iya. Gimana tuh ceritanya? Ada kerjaan untuk gambar di rooftop, tapi ternyata itu di gentengnya yang ukurannya 3x15 meter. Lo termasuk seniman yang sangat produktif sih, selagi hamil aja masih berkarya. Itu imun booster. Karena gak bisa di rumah terus kan, pasti lo stress, jadi harus ada imun boosternya apa nih? Iya sih, spesiali lo sebagai seniman kan kadang suka, kalo di rumah gimana tuh selama ini? Kalo lagi hamil gini, apakah? Oh karena saya sebenernya lebih, gue mau proteskan anak gue, jadi gue lebih ke sibuk sama anak. Tapi once ada hobi atau kerjaan yang bisa gue lakukan, ya udah, sikat gitu. Oke. Bunga, kita mulai dari awal aja deh. Lo tuh mulai suka art, dan mulainya tuh dari mana sih bisa seneng sama street, apalagi street art ya. Maksudnya, seniman tuh cewek jarang. Gak jarang sih. Gak banyak dikenal orang, dan ini lo ngambilnya lagi ke street art lagi yang panas-panasan di jalanan jatuhnya dong. Iya bener. Gimana tuh, kok lo bisa ngambil decision buat kayak gitu? Karena kan cinta buta ya, jadi gue emang suka gambar dari kecil banget, umur 3 tahun, tapi kan di kertas, di pokok gambar, tembok, coret-coret. Begitu gue liat grafiti di pinggir jalan, waktu SMP gitu, daerah Jakarta Selatan, jatuh cinta gitu, oh bisa ya gambar selain di kertas, jadi penasaran. Akhirnya gue hampir setiap hari gue gambar di kertas, ngikutin grafiti yang gue liat itu, suatu hari pas gue kuliah, berkesempatan lah gue nyoba turun ke jalan untuk grafiti langsung. Oh emang ambil kuliah apa tuh waktu? Pinggir jalan, grafik desain di kafe. Oh pantes dong, cocok berarti. Belajar warna gitu-gitu kan. Berarti pas kuliah baru lo drop di jalanan tuh? Iya, 2010. Apa yang lo bikin pertama kali? Happy birthday mom sama happy birthday dad. Wow, itu emang pas lagi ulang tahun? Bedanya 3 bulan, tapi ya pas ulang tahun mereka. Oh emang lo ini dibikin emang buat mereka nih? Iya, happy birthday buat mereka. Wow, sweet banget seriusan, Masya Allah. Anak berbakti berarti lah ya? Alhamdulillah, ya mungkin. Waduh, nah terus by the way, itu kalau lo problemnya sebagai wanita di street art apa sih? Kalau kita nggak good enough, akan ada celah di situ, karena lo cewek gitu. Kenapa emang kalau cewek? Karena gue nggak ngerti, nah itu. Mungkin karena, jujur ya, mungkin, karena dulu gue sadar, oh cewek jarang, ada kayak agak curang sebagai perempuan ini untuk pengen bisa menyetarakan diri dengan yang menurut gue senior. Jadi gue kayak sedikit memanfaatkan keperempuan, keperempuanan gue ini untuk menjadi ngejar gitu kan. Padahal mungkin, jadi gue nggak ngejar secara talent. Jadi mungkin gue ngejar secara yang lain, kayak pergaulannya, atau gue mungkin main sama siapa gitu. Nah mungkin itu yang mereka lihat, bahwa awam atau media lebih tertarik dengan cewek, tapi sebagai komunitas melihat, lo tuh belum good enough di skill lo, tapi kenapa lo yang dilihat sama media gitu. Oke. Kebayangnya sih gue ribet nggak sih? Iya, 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 paham gue maksudnya. Karena beda aja karena dia cewek gitu. Tapi kan sebenarnya jadi advantage buat lo. Harusnya, tapi gue malah memanfaatkannya bukan secara skill-nya, bukan secara invest ke diri gue, tapi lebih ke image. Nah mungkin kesalahannya cewek-cewek yang maunya naik dengan cepat, atau maunya dikenal dengan cepat itu. Bukan mereka invest di skill, tapi mereka invest di image, di nama. Tapi butuh nggak menurut lo hal itu? Tergantung mereka mau cari materi, atau mereka mau cari kualitas. Kalau cari materi mungkin iya lebih ke, lo foto aja selfie lagi pegang pilok gitu, pegang cat gambar, itu kan lebih ngejual daripada foto karyanya. Iya. Nah, penjar yang berkena nih. Lo like lo, banyakan di foto piloks lo, lo lagi megang piloks begini, ada muka lo, atau pas lo bikin karya? Masih lo tau jawabannya, masih lo tau jawabannya. Lo kalau disudurin dua foto juga lo, pasti lo like yang itu dulu, yang ada guanya dulu daripada gambarnya dulu. Menurut lo itu advantage, apa lo jadi agak sedih dikit karya lo, malah? Nah, gue pernah di dua posisi itu, gue kayak gitu, gue kayak nyari muka banget. Nah, mungkin itu celah, justru gue yang ngasih celah ke orang-orang untuk apa ya, kayak comment, lo kurang bagus, lo harus improve di skill, jangan terlalu image yang lo pikirin. Itu, cuman mereka mungkin ke guanya gak sehalus itu ya, lebih agak kasar, jadi sempet drop. Tapi bagus buat gue, karena gue jadi introspeksi. Nah, dari situlah gue, oh iya bener, mereka bikin gue sedih, tapi mereka bener gitu. Mungkin peduli, omongan itu kali dasarnya dari kepedulian juga ya. Iya, tapi mungkin karena dulu gue down, jadi gue mikirnya lebih ke ngiri, karena mereka gak naik, karena mereka cowok dan sayangnya mereka banyak. Iya sih, emang, dan emang art, gak tau ya, art menurut gue secara general, masih sangat-sangat gak diminati banyak orang. Gue gak tau kenapa ini salah satu yang gue lagi pingin banget, biar art itu, gini, Bung, kalau lo perhatiin aja, YouTube deh gampang nih video kita nih, kemarin sama The Popo, sama siapa, lo bayangin sama The Popo, segala macem, yang ngeliat gak sampai-sampai seribu? Yang lain kalau video yang lain? Kalau video yang konyol-konyolan, liat aja trending. Tapi kayaknya gue paham deh sama jawaban itu, yang liat video dalam tanda kutip berkualitas, orang-orang yang berkualitas, atau orang-orang yang, gue gak mau itu deh, pokoknya menurut gue. Tapi gak bisa jadi seperti yang lo omongin, tapi bisa jadi, apakah jangan-jangan si senimannya kurang pinter dalam membungkus satu produk? To be honest, gue bisa ngomong gitu juga. Karena kan harusnya, maksudnya lo harus mikirin si audience juga gitu. Kayak kita ngobrol nih gimana biar audience kita yang lagi ngeliatin kita sekarang ini, bisa enjoy dengan obrolan kita kan? Iya, 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 iya. Lo bisa bedain kan mana lawan bicara lo yang biasa, ngomong ke publik sama yang gak. I see, iya, emang. Nah itu mungkin ngaruh. Dan emang gue gak banyak ngeliat itu, dan itu geregetan gue di situ sih, sebenernya, to be honest. By the way, balik lagi dong. Iya, 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 iya. Ladies on wall. Gimana tuh, ceritain dong lo sebagai foundernya, gimana sih kalau lo bisa jadi ada founder di sini, bikin di acara nih apa nih? Jadi 2014, pas gue lagi masa, kayaknya sendiri banget jadi streamer perempuan di graffiti itu. Masa jaya-jaya aja nih. Masa jayanya main enak banget, main graffiti sendiri gitu. Terus ada kesempatan gue diminta untuk ikut graffiti jamming, tapi di Singapura yang cewek semua 20 orang lebih dari negara-negara di Asia Tenggara. Jadi kayak ada 10 negara gitu. Itu cewek semua graffiti-an di Singapura. Lo juga sempet pake link ASEAN ya di graffiti kalau seinget gue? Iya, di 2017. Oke, ini yang awal. Nah ini yang awal, 2014. Masih bener-bener baru 4 tahun gitu, terus tiba-tiba kesana. Nah mungkin itu kayak menginspirasi gue pas balik ke Indonesia. Oh bisa ya cewek-cewek gambar bareng. Karena selama ini gue gambar sama cowok, terus selama 3 tahun tuh. Gak ada ceweknya gitu. Terus pas balik ke Indonesia, coba bikin yang sama, acara yang sama. Tapi namanya apa ya, yang agak catchy. Emang menarik. Tapi yang hubungkan cewek dan tembok. Mungkin dulu ya kedengerannya cheesy banget gitu. Ladies on love sih gitu. Cuman itu yang paling orang awal menangkep. Oh ada hubungannya nih cewek sama tembok gitu. Simple lah. Dan ternyata teman-teman ini, yang cewek-cewek ini seneng. Mau lagi dong, buka, bulan depan. Terus gue mikir, agak visioner dikit ya gue mikir. Gak bakal kepegang kalau tiap bulan. Coba deh, mungkin tiap tahun kita bisa lebih serius. Dan bener, tiap tahun bahkan kita gak ada di kota-kota yang berbeda. Karena anak-anaknya dari kota yang berbeda. Rame nih berarti. Perempuan nih banyak gak sih? Dari 9 doang. Tentu 9 orang doang tuh yang pertama. Lo tau pendok indah? Yang ada deket, lo tau TK Bakti Mulia gak? Golov? Tempat golov? Kayaknya gak terlalu deket situ. Ada lapangan yang... Ya, walhasil di situ. Yang ada ruko-ruko. Oh, tau. Bundaran, TK, ruko. Nah, itu ada lapangan letter U gitu. Itu gede banget. Itu suka digrafitin terus. Oh, jadi itu di situ. Kita bilangnya red wall. Karena dulu temboknya merah. Sekarang udah mana? Itu cuma 9 orang. Sekarang udah segini kali? Tebal cati ya. Lalu udah dilapisin lagi, lapisin lagi, lapisin lagi. Oke. Dari 9 orang awalnya? Lalu yang paling banyak terakhir di Bandung. 30 orang. Wow, nice. Itu dari se-Indo, dari mana-mana gitu. Nah, itu... Susah gak sih nyari cewek? Sediman cewek di Indonesia? Enggak. Karena dulu grafiti jarang. Jadi begitu ada dari daerah mana yang merasa dia juga suka grafiti, dia yang kontak. Oke. Jadi kita lebih ke magnetnya. Kita gak nyari. Mereka yang menunjukkan diri dan mau dong ikut, oh yaudah gitu. Sampai sekarang masih bisa berarti kalau teman-teman pada mau ada yang... Sebenarnya kita bakal banget kalau misalkan kita bikin acara tahunan itu. Cuma karena pandemi semua pada... Itu agak repotnya, pandeminya sekarang. Nah. Mau ikutan? Pake kerudung. Pake kerudung. Sekarang seniman cewek ini... Kenapa... Apa namanya? Kenapa... Lo kan susah berarti nih. Ada kesusahan, kesulitan sendiri kayaknya. Apa sih kesulitannya? Dibanding sama seniman cewek, sampean... Konotasinya... Susah gue ngeliat seniman cewek yang terkenal, seterkenal seniman cowok. Seniman cowok, lo mau ngomong yang terkenal, tinggal sebut nama banyak banget. Tapi cewek, lo harus mikir dulu pas menyebut. Mungkin yang pertama tadi kita omongin, soal media lebih menyorot yang perempuan. Itu kan jadi comfort zone ya. Buat cewek, oh gue gak dituntut banyak, segini aja gue udah dapet media. Itu kan menurut gue gak bensin ya. Iya malah jadi... Ya udah cukup gitu. Jadi... Iya 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 iya. Iya 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 comfort zone kan, jadi lo merasa gak perlu ada yang lo improve gitu. Iya, jadi bantal buat mereka dudukin terus. Gampang dilihat, itu masalah menurut gue. Masa itu doang mas, gak ada, apa lagi? Nah, karena itu jadi banyak gitu loh bentuknya. Karena itu, jadi banyak... Seniman laki-laki yang lebih jago secara skill, respon yang kurang baik ke si perempuan ini. Nah, ada lagi, Kodra sebagai cewek yang misalnya udah nikah, terus hamil kayak gue deh. Terus pas hamil, gue pasti bakal mikir nih, beberapa bulan ke depan, gue bakal semakin gede gitu kan perutnya. Gue gak yakin gue bakal bisa aktif sekarang. Itu lah bikin mendem. Apalagi kalau udah ada anaknya satu, dua. Kayak lo, ini kemarin pun yang pas berkarya itu, berasa impact-nya saat lo hamil tuh ada gak perbedaan sama biasanya? Sebagai manusia biasa ya, yang misalkan limitnya cuma 100, dengan hamil kan jadi 50, karena kebagi dua kan energinya. Dengan 50 itu aja, untuk ya untuk mengerjakan yang biasa dengan tonaga 100 kayak lebih banyak berdoa gue. Jadi semoga gue gak apa-apa, semoga gue gak apa-apa. Amin, insya Allah sehat terus ya. Ya gitu, tantangannya gitu. Nah terus, apa dari tantangan itu ada bikin, kenapa lo masih tetap bergerak sampai sekarang? Udah punya anak, udah hamil lagi, masih bergerak, masih berani. Apa yang bikin lo gak whipping? Kayaknya, kayaknya menurut gue, ini mungkin beda-beda nih menurut gue. Kalau karena roots gue, dari kecil, dari mulai, dari muda, orang tua gue gak pernah against gitu loh sama. Mungkin karena orang tua gue, dua-duanya seniman juga. Ya bukan seniman sih, maksudnya mereka keluaran sekolah seniman diri kaji kan mereka. Jadi mereka paham banget gitu. Enggak, gak nuntut, lo sekolah dokter ya, lo sekolah ekonomi, gak yang gitu. Tapi yaudah, dan mereka ada satu rules yang gue harus ikutin kalau gue mau di graffiti. Lo boleh graffiti kapan aja, jam berapa aja, tapi harus ada yang nemenin at least satu orang. Dan itu harus laki-laki. Mau siang, mau sore, mau malam, jam 1, jam 2, terserah tapi harus ada yang nemenin. Jadi karena gue tinggal di komplek, yang dari kecil temen-temennya itu-itu juga, orang tua gue percaya juga. Jadi gue gampang dulu minta temenin tetangga gue. Nah itu, itu kayak ngebangun fondasi di diri gue bahwa gak apa-apa, gue bisa melakukan ini. Jadi kayak kuat banget gitu loh. Gue akan melakukan ini terus, karena kayak ada restu dari orang tua gue. Itu menurut gue kayak... Nomor satu sih, rido orang tua sih. Itu kayak paten banget gitu. Gas terus lah gitu, karena gak ada ratusan. Nah itu, jadi kenapa gue harus stop kalau gue gak dilarang gitu. Mungkin itu ya, gue gak tau. Jadi emang related banget, pantesan lo juga tulis. Karya pertamanya happy birthday, death and mom. Beneran emang, berarti emang roll sama orang tua relate banget ya? Maksudnya kuat? Iya, mungkin kan tergantung kita dibesarin dimana ya, bukan karena darah kan? Kalau menurut gue sih, karena berdasarinnya sama orang tua dan orang tua. DNA ada deh dikit. DNA ya ada lah deh. Ngaruh juga DNA, cuman tanpa ada latihan ya? Iya. Sama ini environment ya? Environment ya? Environment ngaruh banget. Ini Bunga, ada beberapa pertanyaan yang gue mau sampein ke lo nih. Dan ada juga yang dari kawan-kawan juga di Instagram. By the way, pertama NFT Bunga. Lagi rame banget sekarang NFT. Gimana menurut lo tentang NFT? Pendapat lo? Dulu sebenernya kayak hampir 3 bulan lebih, ada temen yang bukan orang seniman udah warning. Udah ngasih tau, Bunga lo harus start ini sebelum banyak gitu. Tapi gue kayak nggak dengerin gitu. Kayak, aduh susah deh kayaknya. Gue kan coba lihat websitenya OpenSea waktu itu. Terus udah susah, susah. Eh ternyata beberapa bulan kemudian rame nih temen-temen street art mulai ikutan. Terus gue kayak jadi ngerasa, wah telat nih gue harusnya gue dengerin temen gue waktu itu. Cuman akhirnya gue mulai kan. Tapi ternyata emang harus ada yang menurut gue harus ada yang manage atau waktu gue harus banyak untuk ngurusin itu. Konsisten, login, punya account, terus harus bener post, berkala. Ternyata itu yang nggak kepegang sama gue. Banyak apa namanya kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan di dalamnya. Iya, apa ya. Sama sih kayak berkarya harus konsisten, kalau nggak ya tanggung cuma sekali terus diem. Tapi managing lebih important kayaknya. Itu, itu kunci, kunci menurut gue. Special in NFT marketplace ya. Iya kan. Apa namanya? Kalau dari graffiti, itu yang masuk ke dunia NFT ini. Ini kan two different world ya. Banget. Gimana menurut gue, apakah ini bakal jadi advantage buat mereka atau ini bakal jadi disadvantage? Sekarang gue senang karena mereka jadi lebih melek. Sama gituan sama teknologi sama digital. Hmm. Karena mereka tahu itu bisa menghasilkan. Jadi banyak yang concern ke NFT. Banyak yang udah bisa settle di NFT juga teman-teman graffiti. Bagus sih. Menarik. Apa namanya? Satu penasaran banget nih. Sebagai seniman street art. Kalau seniman di lukisan kayak di kanvas, mereka bisa jual karyanya. Iya. Kalau buat menghasilkan kan. Nah kalau street artist ini biasanya menghasilkannya dari mana sih? Nah ini macam-macam banget. Balik lagi nih, si seniman ini mau cuma buat hobi, spending atau dia bener-bener mau komersil. Kalau dia mau komersil, bukan spending. Iya. Kayak harus, apa ya, harus bisa punya branding dirinya sendiri. Hmm. Kalau gue gak punya identitas kayak gini, apa yang mau gue jual? Karena gue misalkan gue gambar semuanya, semua warna. Hmm. Terus gue punya value apa? Mendingan hire tukang aja, karena tukang lebih murah, lebih bisa semua juga gitu kan. Jadi harus ada identity. Identity. Nah kalau buat menghasilkan uangnya dari mana? Hmm. Oh ya gini. Ada yang kalau identitinya udah kuat. Hmm. Brand dia. Gue contoh salah satu street artist yang udah senior banget, gue mention Darbots. Iya. Identitinya udah kuat. Orang bakal beli brandingnya dia. Bukan cuma dia gambar terus dibayar, tapi brandingnya dia kayak. Akhirnya mau dong produk gue di custom sama karya lo. Kayak gitu kan. Banyak banget ya. Oh jadi dari. Jadi harus ada branding dulu nih yang kuat. Dibanding cara bikin branding. Nah karakternya dibentuk. Karakter disini. Jadi lo gak bisa milih. Eh gue suka ini, gue suka ini. Terus ini gue. Tapi itu lo gak gitu loh anjing gue dalam banget ya. Maksudnya lebih ke karakter lo kebentuk, nanti karya lo kebentuk. Lo konsisten dengan tanpa effort. Lo bakal suka warna ini tanpa effort. Tanpa peduli orang suka atau enggak. Karena gue suka. Udah deh. Itu jadi lo. Konsisten. Kebentuk kan portfolio. Jadinya. Oh ini bunga tuh kayak gini. Iya. Orang gak nanya lagi. Warna lah apa sih. Gambar lah apa. Jadi orang udah bisa realize. Tanpa lo kasih. Anggapannya tanpa lo tanda tangan. Udah tau siapa itu. Iya. Iya. Kayak gitu. Terus karya paling lo banggain apa? Selama ini. Karya gue paling banggain apa ya. Sebenernya sih yang buat nyakap sama bokap. Karena itu kayak dedikasi sebagai rasa terima kasih ya. Lo udah ngasih gue kebebasan untuk milihin. Redo lo. Redo walidin kalau kata orang Arab. Walidin? Oh orang tua ya. Redonya Tuhan, redonya orang tua. Kalau udah lo dapet itu udah dapet. Redo semuanya. Iya itu kali tuh. Bikin set. Langsung gampang tuh naiknya. Gue ngerasain hal yang sama sih gitu. Apa menurut lo pandangan lo tentang street art garage ini bunga? Street art garage. Ini tuh sebenernya gue gak mau ikutan. Karena gue takut menjadi beban. Karena gue kemarin lagi. Kan gue diajak saat gue 3 bulan kehamilan. Itu lagi down banget dengan energi gue. Kayak 3 bulan pertama tuh gue tiap hari mual. Sekarang juga sih masih. Cuma lebih parah gitu. Yang gue tuh gak ada tenaga buat. Selain ngurus anak tuh sudah gitu. Boro-boro buka laptop kan. Jadi gue kayak. Gue bilang sama Pak Ali. Pak mohon maaf. Aku takut jadi. Beban gitu. Karena kayaknya bakal lama. Bakal moody. Ini lagi moody banget. Tapi gue di encourage gitu loh. Pakali tuh kayak encourage banget. Kita bantuin. Kamu butuh apa gitu. Gue kayak. Wah gitu. Bukannya di toleransi. Tapi lebih di push kan. Dismalat kan. Luar biasa. Terus begitu temen-temen udah. Gue lihat website-nya udah ready. Gue doang yang belum nih. Gue kayak. Ah ditinggal nih. Enggak gue ditungguin. Itu tuh kayak. Luar biasa. Kalau gue stop. Berarti gue yang melepas kesempatan itu kan. Iya. Kenapa enggak gitu. Ayolah. Gue jadi semangat lagi. Ya udah deh. Terus gue merasa dihargai karena. Street art men. Street art. Pinggir jalan gitu loh. Bisa dihargai kayak gini. Ya maksudnya gue gak respect balik gitu. Iya. Satu kata untuk seni. Street art apa menurut gue? Nah ini buat terakhir kita. Pertanyaan terakhir. Apa ya street art? Sama. Coba itu dulu. Ada satu lagi sih yang gue tanyain sama lo. Apa street art? Mungkin cinta. Cinta? Gue cinta banget. Cinta sama street art. Oke. Sama terakhir. Gue jangan buat temen-temen yang baru mau masuk ke dunia seni. Coba dipikir-pikir lagi ya. Apakah beneran mau masuk ke dunia seni. Lo jangan dibikin drop dong orang-orang. Enggak. Karena banyak poser. Karena mereka merasa itu keren. Mereka mau ikut karena pengen terlihat keren. Itu salah menurut gue. Iya. Lo cinta gak gitu. Gue sampai gue down. Gue tetap disitu. Karena gue cinta. Tapi emang berat sih. Berat. Makanya gue gak quit. Gue sempet sampai nangis-nangis karena komen yang gak masuk ke gue. Emang gue sampai suami gue kayak. Kamu kenapa? Kayak orang. Diapain gitu. Sampai gue. Gara-gara waktu gue terima komen. Soal introspeksi itu. Sebenarnya. Serius. Yang tadi gue cerita itu. Yang cerita itu. Tapi efek gue. Sampai gue kayak. Kayak gue quit nih. Gue quit nih. Tapi ternyata. Enggak. Gue tetap. Nah. Itu kan. Harus yang bener-bener cintanya sampai mati kan. Kalau lo cuman karena poser. Jelek loh karyanya. Udah lo pasti. Selesai. Buang-buang waktu. Jadi emang bener-bener harus ada passion on itu. Passion banget. Itu sih. Kalau emang. Kalau mau coba doang. Berarti. Harus. Diperhitungkan. Oke gue coba doang. Kalau gue gak suka. Gue ganti. Itu harus diterima dari awal. Nah. Bunga. Lo ini. Berkarya. Di tembok. Vandalism. Atau. Lo berkarya. By commission. Dulu vandalism. Karena masih punya banyak waktu. Masih sendiri. Terserah gue mau apa gitu. Punya kerjaan yang income nya tetap. Tiap bulan. Kayak. Ngantor kan dulu. Itu. Jadi gue gak mikirin. Gue spend. Di graffiti gue spending. Gitu. Bukannya dari duit. Jadi ayo vandalisme. Vandalisme kayak. Ke kota. Ke keliling Indonesia. Cuma buat grafitian. Buang-buang duit banget. Di graffiti. Karena suka. Hobi yang mahal ya. Iya. Iya. Itu hobi yang mahal. Sebenernya ya. Sebenernya nih. Satu kali 38 ribu. Terus lo harus beli berapa. Terus lo keluar kota. Akomodasi segala macem. Itu mau gitu gue keluarin. Untuk. Untuk disair doang. Hobi. Hobi. Cinta buta. Cinta. Cinta buta. Oke. Gak mikirin masa depan. Nah. Gitu kan. Terus abis itu kok lo bisa. Vandalisme tuh sampai kapan loh. Kalau lo bisa ceritain tuh. 2016 kali ya. 2017. Begitu gue resign. Gue mikir. Kayaknya gue gak bisa nih. Kebanyakan spending. Harus realistis. Apa yang gue keluarin harus balik. Betul. Gitu lah. Karena seniman juga butuh makan. Iya. Bener. Iya dong. Iya dong. Banggawur. Karena si seniman memilih jalan seni. Iya. Untuk cari duit kan. Atau dia bikin. Usaha lain. Untuk menopang bisnisnya. Seninya. Harus mikir jadi bisnis juga kan. Dulu gue gak ngerti tuh. Untuk bisnis gue kayak. No clue banget. Jadi. Gue mikirnya gimana yang gue. Seni. Seni yang gue punya ini. Balik ke gue. Bener. Dari situ lah gue. Kalo gak struggling. Kalo gak ya pasti bentaran. Mental juga. Dari seni. Kalo. Jadi ngantor lagi nanti. Itu kan lo gak mau. Ngantor lagi gitu. Oh gitu. Iya. Harus susah dulu kan. Baru mikir ya orang kan. Apa sih. Apa yang bedain. Kenapa sih. Lo sampai vandalism. Selain cinta buta itu. Bener gak sih menurut gue. Kalo sekarang udah dewasa. Menurut gue vandalism. Bener gak sih. Ada dua perspektif. Kalo gue nih ya. Sebagai orang yang dulu suka vandalisme. Gak ada aturan. Gak ada etika. Karena makin bahaya. Makin bersih tempatnya. Itu makin ada kebanggaan. Terus diliat sama temen-temen street art juga. Oh nih sih bunga nih. Ngetek di billboard misalkan. Gak pernah sih. Tapi itu ada kebanggaan. Tapi sebagai awam. Gue juga. Bisa. Karena gue sempet kerja. Kantoran ya. Gue dibilang kriminal gitu. Sama temen kantor gue. Yang. Yang begitu tau. Gue suka gambar pinggir jalan. Itu. Ya iya. Masa lo gambar di. Kaca. Untuk. Yang di pojok. Aduh maaf ya. Gue gak tau namanya. Tapi itu yang menghalangi orang. Bisa ngeliat. Yang buat liat gitu ya. Iya. Itu kan merusak fasilitas. Itu sih ngawur menurut gue. Sebagai seniman juga. Ngawur. Ya. Sebagai awam menurut gue juga. Iya. Gak usah harus jadi awam. Buat ngeliat. Kalau udah jadinya bahaya. Maksudnya kayak. Pinggir jalan. Di kaca begitu. Ngawur lo. Begituan. Itu. Jadi dua perspektif gue sih. Pas lo. Ngelukis itu. Apa yang mau lo bawain sih. Apa sih cerita yang lo bawain. Apa sih maknanya dari karya lo. Dulu. Menurut gue tuh ada. Ini deh. Kuatnya tuh. Kita kuatin karakter dulu. Bentuk karakter. Baru tuh. Tercipta tuh. Karya kita kayak apa. Kayak. Refleksi. Dari kita tuh. Si karya kan. Sebelum gue punya identiti kayak gini. Gue kayak gambar macem-macem. Gue suka semua warna. Kayak. Terus gue mikir. Iya ya. Gue juga gak tau. Hidup gue nih keberantakan banget. Kayak. Maunya apa. Belum ada garis merah gitu loh. Begitu. Setelah punya. Setelah punya anak. Anak kayak bikin gue. Kayak ngajak. Kayak guru terbesar gue deh. Gue di push. Kayak di pers banget gitu. Jadi. Jadi malah sebenernya pas lo punya anak. Jadi lebih. Baik dalam berkarya. Iya. Dia yang. Dia ingredients terbesar. Identity gue sekarang. Wow. Impactnya segitunya. Karena. Dia gak narik semua comfort zone gue. Dibuang comfort zone gue sama si anak ini. Terus gue jadi. Oke. Waktu gue sedikit. Gue harus menempatkan itu. Waktu gue makin mikir. Bener-bener ya. Makin mikirnya makin. Gimana ya. Yang baik. Yang terbaik itu gimana. Manfaat ya. Nah terbentuk deh tuh. Identity. Dari identiti itu. Gue tau. Oke gue suka. Misalkan. Detailnya gue suka garis. Oke. Terus gue suka garis itu terpisah-pisah. Disini gue bisa menjelaskan bahwa. Gue mikirin. Keluarga beda. Emosi beda. Karya beda. Logik beda. Itu. Ternyata gue memisahkan semua itu. Jadi kalau misalkan gue. Kerjaan gue pusing. Gue bisa baik. Tetap baik ke keluarga. Gue gak mau nyatuin itu. Oh. Garis yang lo bikin di karya itu. Itu. Pengingat lo lah. Itu refleksi gue. Refleksi lo. Oke. Jadi karena itu gue. Jadi karya gue tuh gue banget. Nah terus kalau gue perhatiin. Kemarin karya-karya lo itu. Punya warna. Ungu. Pink. Pastel. Iya gak sih. Pastelnya sebenernya enggak. Pastelnya enggak. Mungkin turunannya gitu ya. Iya. Maksudnya ungu. Unik sih maksudnya. Warna matahari terbenam. Langit saat matahari terbenam. Wow. Oh itu warna. Itu gue pilih. Itu juga. Ada alasannya gitu. Itu panjang. Oh gitu. Buat di part kedua berarti di podcast ini. Oh ada part kedua. Ampe 10 part ya. Kita bakal part kedua kalau gitu. Buat ceritain. Oke. Gimana. Boleh gak kita. Gini deh. Kalau lo pada mau ngeliat. Bunga nyeritain tentang warnanya. Menurut gue. Kayaknya ceritanya bakal menarik nih. Gimana. Boleh. Lo. Comment yang banyak di bawah. Pencet tombol like juga. Dan juga subscribe. Kita lihat di part kedua. Thank you banget Bunga. Iya makasih. Buat udah datang. Sang sama. Thank you. See you in next one.